Ada abang Gojek, kamu kenapa kesini malam-malam bang Gojek? Wah Upin, tolongin aku dong Upin Tolongin apa bang Gojek, kenapa kamu? Waduh mobil aku dibegal, aku tidak tahu harus buat bagaimana lagi Aku sedang bekerja mencari uang untuk keluarga aku, tapi mobil aku diambil sama preman Wah kesian sekali kamu bang Gojek Ya Upin tolonglah bantu aku, ayo kita pergi lihat preman di jalan belakang jalan keluar kota Upin Siapa tahu motorku masih ada di sana Emangnya kamu berani melawan preman? Tidak juga sih, nanti kita lapor polisi Upin, tapi kita harus cek dulu motornya ada atau tidak Oh begitu ya, oke baiklah kalau begitu aku akan membantu kamu, cepat naik motorku ini Oke Upin terima kasih, kamu baik sekali Upin Tidak masalah, aku akan membantumu selagi aku bisa Oke jadi mobil kamu dibegal di mana bang Gojek? Di jalan belakang, di jalan menuju ke luar kota itu lah Upin Oke oke, kita menuju ke sana sekarang ya Semoga aja mobil kamu masih ada di sana dan tidak di bawah dan disembunyikan di tempat lain ya Iya Upin, wah aku tidak bisa bekerja lagi kalau motorku sudah tidak ada di sana Wah baiklah, kita akan coba lihat semoga mobil kamu masih ada di sana ya Oke Upin, wah aku sedih sekali, aku tidak bisa bekerja lagi Tenang-tenang-tenang, nanti kamu bisa punya motor aku kok Kamu jangan khawatir, aku akan membantu kamu Nah disini Upin, mereka memolek aku Tapi sepertinya sudah tidak ada orang lagi ini bang Gojek Wah motorku sudah hilang Wah hilang Bang Gojek, mereka sudah tidak ada, sudah pergi Kenapa kamu lewat disitu? Itu kan jalan pintas Upin, aku sengaja biar cepat sampai Wah, untung saja kamu tidak bawa penumpang ya Mungkin mereka akan melukai penumpang kamu Iya, itu aku jalan pulang karena baru selesai mengantar penumpang ke kampung durian runtuh Upin Waduh Parah si preman itu, nanti kalau kamu ketemu dengan dia lagi Kamu langsung hubungi saya ya Oke, oke, tapi bagaimana ini Upin, aku sudah tidak bisa bekerja lagi Aku tidak bisa dapat uang lagi ini Tenang-tenang, aku akan kasih pinjam kamu motor Kamu mau motor yang seperti apa? Akan kita cari motor untuk kamu pakai nge-Gojek Wah kamu baik sekali Upin, terima kasih banyak ya Aku tidak akan pilih-pilih motor, apa saja yang penting aku bisa pakai untuk bekerja pin Oke, baiklah kalau begitu Eh, ada pak polisi disini Halo pak polisi Halo pin Kalian ber-ber-berhasia disini ya Iya, hari ini disini Tapi ini kan masih malam pak polisi Iya, ini kan bukan rahasia, kami cuma mengatur lalu lintas Oh begitu ya, oke baiklah Oke guys, kita kembali dulu Obong Gojek kamu mau aku antar Nanti besok aku antar juga motor ke rumah kamu Oke oke Upin baiklah terima kasih banyak ya Upin Ya ya Baiklah tidak masalah Yang penting kamu Tidak traumakan dengan Dengan kejadian itu Tidak Upin aku biasa aja Cuman aku sedih Karena motorku Diambil preman-preman itu Padahal kamu tinggal di kompleks preman juga ya Iya makanya aku tidak Takut tapi Karena mereka ada banyak aku terpaksa Ngasih motorku Upin Mereka mengancam juga Oke baiklah kita sudah sampai di rumahmu Nanti aku akan Coba cari motor buat kamu ya Wah kamu baik sekali Upin Ya tidak masalah Aku akan cari motor Kamu nyamannya motor Gede atau motor bebek Bang Gojek Aku lebih baik motor bebek saja Upin seperti motorku sebelumnya Motor kamu sebelumnya motor apa emangnya Motor Mio Matic Oh baiklah kalau begitu aku akan coba Cari motor yang sama dengan itu ya Bang Gojek Oke oke Upin terima kasih ya Kamu sudah bantu aku Kamu antar aku juga ke rumahku Oke tidak masalah Aku pergi dulu ya Hati-hati Pin Oke 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 guys besok kita akan cari motor Untuk Abang Gojek ya Biar dia bisa Ngegojek lagi guys Terima kasih sudah menonton